Di mana modul dipasang 52 titik dan akan membaca getaran di permukaan jembatan ujung galuh. Berikut wawancara dosen teknik fisika, Dani Afrianto. Kami diminta tolong untuk mengukur vibrasi atau getaran dari jembatan ketika ada beban lewat nanti, ketika truk atau kendaraan lewat dari jembatan ini. Sebenarnya yang kami ukur bukan pengaruh kekuatannya, tapi nanti lebih pada berapa beban yang diizinkan lewat di sini pada kesehariannya. Apakah dia lewat dari yang diizinkan atau tidak. Karena itu akan mempengaruhi berapa lama jembatan itu bertahan. Semakin melebihi maka semakin pendek usianya. Hanya pada saat ini saja, kalau seterusnya tidak. Karena memang belum ada, walaupun teknologi untuk itu sudah ada. Yang disebut dengan Structural Health Monitoring, SHM. Tapi untuk jembatan ini belum. Pak, tapi kalau sudah ini pengalaman dari kesehatan yang kemarin yang perlu menjadi catatan apa di kondisi jembatan yang di Surabaya? Sebenarnya kalau di Surabaya mungkin tidak seperti yang di luar kota ya. Karena memang ada larangan bahwa kendaraan yang berlebih muatannya tidak boleh lewat. Jadi ini mudah-mudahan sih jangka panjang tetap seperti itu. Nah sebenarnya perawatan jembatan kemudian membatasan tadi itu merupakan salah satu faktor sehingga jembatan tersebut bisa lebih lama hidupnya dari desain, sesuai dengan desainnya. Kalau di kami itu yang disebut dengan pembebanan statik dan pembebanan dinamik. Nah pembebanan statik itu lebih pada pembebanan di mana kita ingin mengetahui berapa kuat dia bisa menopang pada saat diam. Kemudian pada saat bergerak, bagaimana dia berinteraksi, respon ketika gerak. Artinya perpindahan gaya dan seterusnya sehingga biasanya keduanya dipakai. Karena dalam desain biasanya yang dihitung adalah pembebanan statik, kemudian pembebanan dinamiknya diperkirakan dengan persamaan matematik. Tapi tetap perlu diverifikasi, divalidasi ketika dia seperti ini, diukur dengan kondisi sesungguhnya. Saya belum tahu kalau yang itu mungkin bapak-bapak dari teknik sipil bisa lebih menjawab, karena spesifikasi teknis kami belum pernah memiliki. Tapi kalau untuk misalkan ya Pak ya, ini kan untuk kekuatan sendiri diestimasi 50 ton sekali sehari. Jadi begini, dalam desain engineering biasanya kami memberikan batas toleransi. Nah cuman sekali lagi saya tidak tahu berapa toleransi ambang yang diperkenankan dari desain teknis sipilnya. Tentunya 50 ton itu biasanya di bawah dari maksimum yang diperkenankan.